Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah Amma ba'de Kita lanjutkan kembali Mempelajari Risalah Kashfushubuhat Menyingkap dan mematahkan syubhat-syubhat Peribadahan kepada selain Allah Karya syauhul islam Dan pembaharu dakwah tauhid Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi Rahimahullahu ta'ala Yang dilahirkan pada tahun 1115 hijriyah Dan meninggal pada tahun 1206 hijriyah Yang dijelaskan oleh fadilatul syaykh al-allama Abdul Aziz bin Baz Wa rahimahullahu ta'ala Assyaykh al-allama wa rahimahullahu ta'ala berkata Penulis Kashfushubuhat Kashfushubuhat Syauhul islam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi Rahimahullahu ta'ala Memperbincangkan Permasalahan syafaat dengan panjang libar Syauhul islam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi Rahimahullah Sungguh Melakukan Hal itu Dengan baik Dan melakukan hal itu Dengan bagus Syauhul islam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi Rahimahullah Menjelaskan Perkara Yang seharusnya dijelaskan Dan menjelaskan Perkara Yang padanya terdapat Hujjah Yang membuat Ahli kesyirikan tidak berkutik Maka jika Ahli kesyirikan berkata Aku meminta Dari Rasul Sallallahu alaihi wasallam Syafaat Apakah kamu mengingkari Syafaat Rasul Apakah kamu Berlepas diri darinya Kamu menjawab Tidak Aku tidak mengingkarinya Dan aku tidak berlepas Diri darinya Bahkan aku menetapkan Syafaat untuk Rasul Sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu Rasul Memiliki syafaat Allah memberinya Syafaat Dan memberi Para nabi Serta memberi Para malaikat syafaat Semuanya itu benar Tetapi Allah memberikan mereka Syafaat Dan melarangmu Meminta syafaat Dari mereka Sebab syafaat Milik Allah Jalla wa'ala Semata Allah Ta'ala Berfirman di surat Az-Zumar Ayat 44 Qullillahi syafaat Jami'ah Katakanlah Semua syafaat Hanya milik Allah Oleh karena itu Syafaat Milik Allah Allah memberikan syafaat Kepada siapa Yang dia kehendaki Kita meminta syafaat Dari yang memilikinya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada Seorang pun Yang memberi syafaat Di sisinya Kecuali dengan izinnya Dan Allah Tidak mengizinkan Kecuali Untuk ahli Tauhid Dan tidak Meribai Kecuali Amalan-amalan mereka Maka meminta Syafaat Dari orang Yaitu dari nabi Atau dari bayi Atau dari malaikat Atau dari wali Meminta Syafaat Dari yang tidak Memilikinya Yang memiliki syafaat Hanya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di surat Az-Zumar Ayat 44 Qullillahi syafaat Jami'ah Katakanlah Semua syafaat Hanya milik Allah Kemudian Sesungguhnya Perbuatan mereka Meminta syafaat Dari selain Allah Adalah Perbuatan Terjerumus Di dalam Kesyirikan Sebab Perbuatan mereka Meminta syafaat Kepada Selain Allah Perbuatan mereka Meminta Tolong Kepada mereka Dan Bernadar Untuk mereka Termasuk Perbuatan Menyekutukan Allah Dengan mereka Dan ini Bertentangan Dengan firman Allah ta'ala Di surat Al-Jinn Ayat 18 Maka Janganlah Kalian berdoa Kepada Seorang pun Selain kepada Allah Allah ta'ala Berfirman Di surat Al-Isra Ayat 23 Dan Rabbu Memutuskan Agar Kalian Tidak Beribadah Kecuali Kepadanya Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Di surat Al-Baqarah Ayat 21 Dan Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Di surat Ghafir Ayat 60 Berdoa Kalian Kepadaku Niscaya Aku akan Mengabulkan Doa Kalian Untuk Kalian Maka Perkara Yang Wajib Adalah Hendaknya Allah Subhanahu Wata'ala Yang Dimintai Yang Doa Dikhususkan Untuknya Dan Syafaat Hanya Diminta Darinya Sebab Syafaat Milik Allah Dan Allah Tidak Memberikan Syafaat Kecuali Kepada Orang Yang Allah Ridai Perkataannya Dan Perbuatannya Sebagaimana Allah Ta'ala Berfirman Di surat Al-Anbiya Ayat 28 Delapan Dan Mereka Tidak Memberikan Syafaat Kecuali Untuk Siapa Saja Yang Diridai Oleh Allah Allah Ta'ala Berfirman Di surat Al-Najm Ayat 26 Dan Betapa Banyak Malaikat Di langit Yang Syafaat Mereka Tidak Bermanfaat Sedikitpun Kecuali Setelah Allah Mengizinkan Untuk Siapa Saja Yang Dia Kehendaki Dan Dia Ridai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di surat Az-Zumar Ayat 7 Apabila Kalian Kafir Maka Sesungguhnya Allah Maha Tidak Membutuhkan Kalian Dan Allah Tidak Meridai Kekafiran Untuk Para Hambanya Maka Sepanjang Allah Tidak Meridai Kekafiran Untuk Hamba Hambanya Maka Mesti Melakukan Tauhid Yang Diridai Oleh Allah Ta'ala Sebagaimana Allah Ta'ala Berfirman Di surat Ali Imran Ayat 19 Inna Inna Dan Mengikuti Rasul Inilah Dia Agama Dan Inilah Dia Islam Maka Jika Kamu Melakukannya Kamu Dijadikan Diberi Syafaat Bersama Manusia Dari Ahli Tauhid Terkait Masuk Surga Dan Jika Kamu Masuk Neraka Karena Dosa Dosamu Kamu Termasuk Orang Yang Mendapatkan Syafaat Rasul Jika Kamu Mati Di Atas Tauhid Dan Islam Maka Intinya Sesungguhnya Jika Dia Berkata Apakah Kamu Mengingkari Syafaat Kamu Menjawab Tidak Aku Tidak Mengingkari Syafaat Bahkan Aku Mengimaninya Dan Menetapkannya Tetapi Meminta Syafaat Mesti Dari Yang Memilikinya Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Memberikan Syafaat Kepada Seorang Pun Kecuali Dengan Idinnya Dan Kerida An Kepada Amalan Yang Dirakukan Oleh Orang Yang Diberi Syafaat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di Surat Al-Anbiya Ayat 28 Dan Mereka Tidak Memberikan Syafaat Kecuali Untuk Siapa Saja Yang Diridai Oleh Allah Sementara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Meridai Kesyirikan Allah Tidak Rida Kecuali Terhadap Tauhid Sebagaimana Allah Berfirman Di Surat An-Nisa Ayat 48 Sesungguhnya Allah Tidak Mengampuni Perbuatan Menyekutukannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di Surat Luqman Ayat 13 Sesungguhnya Kesyirikan Benar-benar Kezaliman Yang Sangat Besar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di Surat Az-Zumar Ayat 7 Apabila Kalian Kafir Maka Sesungguhnya Allah Tidak Membutuhkan Kalian Apabila Kalian Kafir Maka Sesungguhnya Allah Tidak Membutuhkan Kalian Dan Allah Tidak Meridai Kekafiran Untuk Hamba Hambanya Allah Berfirman Di Surat Al-Baqarah Ayat 255 Siapakah Yang Memberikan Syafaat Di Sisinya Kecuali Dengan Idhin Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di Surat An-Najm Ayat 26 Dan Syafaat Mereka Tidak Bermanfaat Sedikitpun Kecuali Setelah Allah Mengizinkan Untuk Siapa Yang Dia Kehendaki Dan Dia Ridai Syafaat Untuk Ahli Maukif Tidak Terlaksana Kecuali Setelah Allah Mengizinkan Kemudian Syafaat Terkait Penduduk Surga Terjadi Setelah Allah Mengizinkan Kemudian Syafaat Untuk Para Pelaku Kemaksiatan Terjadi Setelah Allah Mengizinkan Maka Kamu Berdo'alah Kepada Allah Dan Ikhlaskan Ibadah Hanya Untuknya Dan Bergembiralah Karena Mendapatkan Syafaat Rasul Sallallahu Alih Wasallam Diberi Syafaat Dan Selainnya Diberi Syafaat Juga Para Wali Diberi Syafaat Dan Para Malaikat Memiliki Syafaat Yaitu Selain Syafaatul Ufma Syafaat Yang Paling Besar Dan Selain Syafaat Untuk Ahli Surga Syafaat Untuk Ahli Kemaksiatan Kemaksiatan Maka Kamu Jangan Mengatakan Sesungguhnya Aku Meminta Dari Para Malaikat Dan Wali Wali Maka Juga Kamu Mengatakan Hal Ini Maka Kamu Terjatuh Dalam Kesirikan Dan Terjatuh Di Dalam Peribadahan Kepada Orang Orang Soleh Yang Mana Sebelumnya Telah Dijelaskan Bahwasannya Ia Adalah Kesirikan Dan Jika Kamu Berkata Tidak Boleh Maka Inilah Yang Benar Dan Inilah Dia Kebenaran Bersama Nabi Sallallahu Alih Wasallam Dan Bersama Dengan Selainnya Meminta Syafaat Tidak Lain Hanyalah Dari Allah Dan Kamu Melakukan Sebab Sebab Kamu Bertakwa Kepada Allah Kamu Beriman Kepadanya Kamu Mentauhid Kannya Kamu Meninggalkan Perbuatan Menyekutukannya Kamu Bersungguh Sungguh Untuk Meninggalkan Kemaksiatan Kemaksiatan Dan Bersamaan Ini Kamu Mengatakan Ya Allah Jadikanlah Nabimu Memberikan Syafaat Kepadaku Ya Allah Jadikanlah Hamba-hambamu Yang Salih Memberikan Syafaat Kepadaku Ya Allah Jadikanlah Bayi-bayi Yang Meninggal Dunia Memberikan Syafaat Kepadaku Bersamaan Dengan Ini Semua Diiringi Dengan Ketaatan Dan Keistiqomahan Jangan Kamu Amalan Amalan Amalanmu Dan Manja Dengannya Tetapi Kamu selalu Melihat Bahwa dirimu Serba Memiliki Kekurangan Sehingga Allah Menerima Apa Yang Berasal Darimu Dan Sehingga Allah Merahmatimu Dan Sehingga Allah Menerima Darimu Amalanmu Allah Ta'ala Berfirman Terkait Ahli Keimanan Di Surat Al-Mu'minun Ayat 60-61 Dan Orang-orang Yang Memberikan Apa yang Diberikan Kepada Mereka Dalam Keadaan Hati-hati Mereka Takut Sesungguhnya Mereka Kembali Kepada Rab Mereka Mereka Itu Orang-orang Yang Bersegera Di Dalam Kebaikan Dan Mereka Adalah Orang-orang Yang Terdepan Di Dalam Melakukan Kebaikan Aisyah Berkata Terkait Hal Ini Apakah Dia Laki-laki Yang Berzina Mencuri Dan Meminum Khamar Rasulullah S.A.W. Bersabda La Tidak Tetapi Dia Adalah Laki-laki Yang Berpuasa Salat Dan Bersedekah Dalam Keadaan Dia Khawatir Puasa Salat Dan Sedekah Tidak Diterima Darinya Demikianlah Orang-orang Mumin Mereka Melakukan Amal-amal Soleh Dalam Keadaan Mereka Takut Dan Dalam Keadaan Mereka Berhati-hati Allah S.W.T. Berfirman Di Surat Al-Anbiya Ayat 90 Sesungguhnya Mereka Bersegera Di Dalam Kebaikan Kebaikan Dan Mereka Berdoa Dalam Keadaan Berharap Dan Takut Dan Mereka Hanya Khushu Kepada Kami Allah Berfirman Di Surat Al-Mulk Ayat 12 Sesungguhnya Orang-orang Yang Takut Kepada Rab Mereka Ketika Tidak Ada Di Hadapan Manusia Untuk Mereka Ampunan Dan Pahala Yang Besar Allah S.W.T. Berfirman Di Surat Al-Mu'minun Ayat 57 Sampai 60 Sesungguhnya Orang-orang Yang Takut Kepada Rab Mereka Mereka Waspada Dan Orang-orang Yang Mengimani Ayat-ayat Rab Mereka Dan Orang-orang Yang Tidak Menyukutukan Rab Mereka Dan Orang-orang Yang Memberikan Apa Yang Diberikan Kepada Mereka Dalam Keadaan Hati-hati Mereka Takut Yaitu Mereka Melakukan Apa Yang Mereka Lakukan Dalam Keadaan Hati-hati Mereka Takut Yaitu Khawatir Dan Takut Sesungguhnya Mereka Kembali Kepada Rab Mereka Yaitu Dikarenakan Keimanan Mereka Bahwasannya Mereka Kembali Kepada Allah Dan Bahwasannya Mereka Bertemu Dengannya Mereka Itu Adalah Orang-orang Yang Bersegera Di Dalam Kebaikan Kebaikan Dan Mereka Adalah Orang-orang Yang Terdepan Di Dalam Melakukan Kebaikan Inilah Keadaan Orang-orang Yang Bertakwa Disertai Kewaspadaan Dan Disertai Keikhlasan Kepada Allah Serta Tidak Menyekutukannya Dan Disertai Dengan Amal-amal Soleh Bersamaan Dengan Ini Hati-hati Mereka Takut Mereka Tidak Menganggap Diri-diri Mereka Orang-orang Yang Nyaman Bahkan Mereka Menganggap Diri-diri Mereka Orang-orang Yang Dalam Keadaan Bahaya Sebab Manusia Tempat Kekurangan Kealpaan Kekeliruan Dikawatirkan Karena Dosa Yang Dia Menyepelekannya Dikawatirkan Karena Keburukan Yang Dia Belum Bertobat Darinya Dikawatirkan Dari Amalan Yang Dia Tidak Menyempurnakan Syarat-syaratnya Maka Dia Berhati-hati Demikianlah Orang Mumin Mereka Memberikan Apa yang Diberikan Kepada Mereka Dalam Keadaan Hati-hati Mereka Takut Sesungguhnya Mereka Kembali Kepada Rab Mereka Surat Al-Mu'minun Ayat 60 Meskipun Orang Mumin Mengetahui Bahwasannya Barang Siapa Yang Meninggal Di Atas Keislaman Maka Dia Berada Di Atas Kebaikan Dan Orang Yang Meninggal Di Atas Tauhid Maka Dia Berada Di Atas Kebaikan Tetapi Dia Merasa Berada Di Atas Marah Bahaya Karena Keburukan Maksiat Maksiat Maka Orang Mumin Beramal Berletih Letih Dan Bersungguh Sungguh Dalam Keadaan Dia Mengharapkan Rab Amalannya Keletihannya Dan Kesungguhannya Diterima Darinya Dia Mengimani Apa Yang Allah Kabarkan Dan Rasulnya Kabarkan Berupa Keselamatan Orang Orang Yang Mentauhidkan Allah Dan Orang Orang Yang Beriman Yaitu Keselamatan Orang Orang Yang Mentauhidkan Allah Yang Beriman Dan Kecelakaan Orang Orang Kafir Serta Keberadaan Syafat Di Sisi Allah Tidaklah Terlaksana Untuk Seorang Pun Kecuali Dengan Izin Allah Dan Tidak Terlaksana Untuk Seorang Pun Kecuali Untuk Siapa Yang Allah Ridai Perkataannya Dan Perbuatannya Dia Mengimani Apa Yang Allah Kabarkan Kepada Rasulnya Bersamaan Dengan Hal itu Dia Beramal Yaitu Amalan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Sungguh Sungguh Yang Takut Yang Khawatir Yang Menginginkan Allah Dan Negeri Akhirat Dia Mengkhawatirkan Dosa Dosanya Dan Dia Mengkhawatirkan Keburukan Keburukannya Maka Dia Berada Dalam Ketakutan Demikianlah Ahli Keimanan Bersamaan Dengan Amal Soleh Dan Bersamaan Dengan Kesungguhan Di Dalam Ketaatan Dan Bersamaan Dengan Kewaspadaan Dari Keburukan Keburukan Mereka Dalam Kekhawatiran Mereka Takut Kepada Allah Dan Mereka Merasa Diawasi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di Surat Ar-Rahman Ayat 46 Dan Untuk Siapa Yang Takut Kepada Kedudukan Rab Dua Sorga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di Surat Ibrahim Ayat 14 Itu Untuk Siapa Yang Takut Kepada Kedudukanku Dan Takut Kepada Ancamanku Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di Surat An-Nahl Ayat 50 Mereka Takut Kepada Rab Mereka Dari Atas Mereka Dan Mereka Mengerjakan Apa Yang Diperintahkan Mereka Demikian Demikian Wali 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 Bersamaan Dengan Kesungguhan Di Dalam Ketaatan Dan Amal Soleh Pada Mereka Terdapat Ketakutan Yang Sangat Besar Dan Kekhawatiran Pada Mereka Terdapat Ketakutan Yang Sangat Besar Kepada Allah Mereka Disiksa Karena Keburukan Yang Mereka Lakukan Atau Karena Amalan Yang Wajib Yang Mereka Siasiakan Inilah Keberadaan Wali Wali Allah Keberadaan Mereka Adalah Bersungguh Giat Dan Beramal Disertai Ketakutan Dan Kekhawatiran Mudah-mudahan Allah Memberikan Taufik Kepada Semuanya InsyaAllah Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Yang Lainnya Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu An la ilaha Anta Astaghfir Kawatu Bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dabar